Hai guys, bagi yang belum kenal nama saya adalah Dennis saat ini saya beserta istri dan anak saya kami tinggal di Selandia Baru New Zealand tepatnya di kota Cochrane pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman saya yaitu bagaimana tinggal dan bekerja di Selandia Baru nah banyak rekan-rekan saya yang bertanya dan Selandia Baru dimana sih? atau bahkan ada yang mengira kalau Selandia Baru itu sama dengan Australia atau menjadi bagian dari negara Australia nah Selandia Baru itu negara yang berdiri sendiri tidak sama dengan Australia dan bukan menjadi bagian dari Australia dimana letaknya? yaitu sebelah selatan, paling selatan jadi memang rekan-rekan kalau mau ke Selandia Baru harus terbang melalui Australia jadi melewati Australia, biasa transit dulu nah letaknya itu sebelah selatan Australia itu sudah mendekati kutub selatan dan Selandia Baru itu masuk dalam negara Commonwealth atau negara-negara persemakmuran Inggris bersama dengan Kanada dan Australia nah untuk warga negara-negara orang tinggal di Selandia Baru disebut orang Kiwi kalau orang Amerika kan biasa disebut orang apa, Yankee ya terus orang Inggris biasanya disebut orang British nah kalau rekan-rekan ada yang dengar ketemu orang, terus ada yang orang itu bilang kalau saya orang Kiwi arti dia tinggal di Selandia Baru untuk produk aslinya itu Selandia Baru adalah orang-orang Maori nah banyak teman-teman saya nanya Den, gimana sih caranya untuk pergi tinggal dan bekerja di Selandia Baru atau bahkan ada yang ngomong wah Den, gue mau ke Selandia Baru nih gue mau kerja apa aja jadi tukang suci piring boleh jadi klinik service apa-apa bisa nggak bantu nah ini yang ingin saya jelaskan ya sulit ya bahkan saya kata nggak bisa kenapa? karena untuk kita bekerja di suatu negara, di luar negara Indonesia kita harus memiliki namanya working visa jadi kita harus apply ya atau mendaftar ke imigrasi negara itu untuk mendapatkan izin kerja atau working visa nah, untuk mendapatkan izin kerja atau working visa terutama di Selandia Baru itu nggak segampang dan sesederhana itu ada hal-hal dan beberapa prosedur-prosedur yang harus dipenuhi salah satunya adalah kita harus ambil tes inggris itu tes IELTS ya dan itu kalau nggak salah skornya harus 6 ya poinnya harus 6 jadi untuk bisa lolos dan untuk bisa apply working visa itu nilai IELTS kita total itu harus 6 ya nah terus gimana caranya? ada jalan lain nggak selain itu? nah, saya nggak tahu kalau soal ada jalan lain atau nggak ya tapi yang setahu saya kalau ada ya rekan-rekan yang memiliki satu skill atau pengetahuan khusus di mana orang-orang Selandia Baru ini masih jarang atau bisa dikatakan masih belum ada ada ya yang memiliki kemampuan selain khusus itu dan memang negara New Zealand membutuhkan orang-orang memiliki kemampuan khusus tersebut nah itu bisa aja tapi itu juga harus ada perusahaan yang mau mensponsori untuk kita tinggal dan kerja di Selandia Baru jadi nggak bisa main pergi gitu aja ya jadi harus ada perusahaan yang mau sponsor nih, saya butuh orang ini saya rekrut dan saya sponsori seperti itu nah, terus gimana dengan kita yang nggak punya kemampuan khusus yang seperti saya sebutkan sebelumnya nah, dari pengalaman saya ya, saya pergi ke New Zealand itu mula-mula sebagai pelajar student ya, jadi saya harus saya ambil studi lagi kenapa? ketika kita mau apply working visa dari Selandia Baru pemerintah Selandia Baru sorry, pemerintah Selandia Baru itu mengharuskan kita memiliki NSEQA atau New Zealand Qualification yaitu suatu kualifikasi yang di-approve oleh pemerintah New Zealand atau Selandia Baru ya untuk kita bisa tinggal dan bekerja di Selandia Baru bagaimana caranya? ya, kita harus studi lagi studi apa dan berapa lama tergantung bidang studinya dan tergantung levelnya nah, biasanya untuk jadi, kalau rekan-rekan ya mau ke New Zealand mau kerja sampai bahkan sampai nanti mungkin punya rencana untuk mengambil permanent residence ya nah, itu saya sarankan mencari bidang studi yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan yang memang pemerintah New Zealand masih membuka kesempatan bagi para pekerja luar untuk bekerja di bidang itu nah, ini ada ada dua macam ada yang long term sorry long ya, long term short list dan ada short term short list nah, long term short list itu termasuk di dalamnya adalah chef atau memasak ya, terus IT dan konstruksi saya gak tau kalau ada lagi yang lain ya nah, kalau short term short list itu biasanya adalah bisnis dan kalau gak salah hospitality bedanya apa? long term short list itu biasanya adalah kemampuan yang orang-orang New Zealand itu bisa dikatakan masih jarang memiliki ya IT accounting soalnya juga orang-orang New Zealand itu masih jarang yang bisa accounting ya nah itu biasanya saya kurang tau sekarang tapi kalau dulu itu kalau biasanya kalau kita ambil apa studi di bidang itu terus kita dapat pekerjaan untuk level entry untuk pemula bisa dapat working visa 3 tahun ya nah, kalau short term short list itu adalah adalah lapangan pekerjaan dimana sebenarnya orang-orang kiwinya itu bisa tapi mereka gak mau mereka menghindari bidang pekerjaan itu ya saya gak tau kenapa ya nah ini bisa kita apa pemerintah New Zealand memang memberikan kesempatan untuk untuk pekerja luar untuk masuk di bidang ini tapi untuk mendapatkan orang visa itu gak gampang ya sulit itu itu harus minimal mendapat jabatan manajer ya seperti saya saya seperti saya ya itu harus mendapat minimal manajer karena saya waktu itu kuliah di bidang apa bisnis ya international business yaitu level 7 ya nah seperti itu nah lamanya kuliah tergantung seperti saya katakan tergantung bidang kayak 2013 itu banyak sekali yang ambil kuliah di bidang memasak ya safe cooking nah itu cuma sampai level 6 dan itu 2 tahun lamanya nah waktu untuk di IT dan bisnis itu sampai level 7 itu setahun construction konstruksi saya gak tau ya bidang kontruksi saya gak tau kalau mau ambil kuliah di bidang di bidang itu berapa lama saya gak tau ya nah itu nah selesai kuliah kita dapat namanya open job service visa atau visa mencari kerja nah itu selama setahun nah kita bisa cari kerja boleh mau kerja apa aja mau kerja apa si piring mau kerja jadi tukang sapu atau cleaning service terserah nah tapi ketika masa berlakunya habis jadi ketika apa kita harus memperpanjang lagi jadi kita untuk untuk mendapatkan apa working visa 2 tahun jadi biasanya sudah open job visa kalau kita ingin memperpanjang itu mengambil visa namanya working visa under employer assistance nah itu kita harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi kita nah untuk short term short list sudah saya katakan itu minimal harus manager dan semuanya harus ada perusahaan yang mau mensponsori kita untuk bekerja dan tinggal di industri jadi perusahaan ini memang buka lowongan kita masuk kita daftar dan perusahaan ini melihat semua kita oke dia masuk kategori ini saya memang membutuhkan orang ini dan dia akan mengeluarkan namanya job offer jadi supaya kita bisa apply working visa untuk working visa ke imigrasi New Zealand untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut nah terus bisa gak kita apply working visa melalui pekerjaan kitchen hand atau kucypiring atau clean service ya saya katakan tidak bisa mengapa karena imigrasi akan berkata kenapa kalau kamu mengajukan pekerjaan working visa di bawah pekerjaan ini saya gak butuh gak butuh kamu karena orang-orang kiwinya pun juga bisa karena pekerjaan kitchen hand atau clean service itu masuk dalam kategori low skills work low skills job sorry low skills job jadi dimana orang-orang lokalnya pun juga bisa melakukan ya jadi seperti itu nah terus bayang nanya juga udah enak gak sih tinggal di selandia baru ya kalau saya katakan ada plus minusnya ya plusnya adalah kita jadi mandiri ya disini gak ada pembantu ya gak ada mbak ya di Indonesia atau Jakarta tinggal teriak mbak lapar atau mbak mau ini mbak mau itu disini gak ada kita harus ngerjain semuanya sendiri ya cuci piring sendiri cuci baju sendiri rapikan kamar rapikan rumah sendiri dan itu secara langsung mendidik kita jadi mandiri kedua udaranya bersih ya disini gak ada polus bukan gak ada ya polusnya kecil sekali ya gak kayak Indonesia Indonesia bis lewat atau apaluk asap sampai hitam ya disini enggak terus disini kita bisa menjadi diri kita sendiri ya orang-orang sini tuh kalau saya katakan mereka sangat mengalami privacy jadi sorry saya bukan menjelekan bangsa sendiri ya pengalah ya memang saya hidup dan lahir dan tinggal Indonesia untuk waktu lama ya orang Indonesia itu menjudge dari penampilan kita ya terus ya kayak belum lama ini saya baca di Yahoo ya itu ada wanita dibantu menyebrang oleh Satpam di Senayan wanita bilang terima kasih terus banyak di belakang dia pada bisik-bisik terus yang disitu dicatat ditulis bahkan dia mengatakan wah kampungan dan ternyata wanita itu salah satu apa anggota keluarga dari Kesultanan Yogyakarta ya nah kalau di New Zealand tuh enggak ya mengucapkan terima kasih adalah hal yang umum dan ya itu satu hal yang memang diucapkan oleh orang-orang ketika kita menolong mereka atau membantu mereka mereka dicatatkan terima kasih ya nah jadi kita bisa diri kita sendiri mereka tuh enggak enggak kepo ya juga dengan pekerjaan kita nah kalau di Indonesia kan sampai pekerjaan dibawa-bawa ya jadi kalau pekerjaan kita enggak bawa nafid wah jadi kasak kusuk atau misalnya saya bekerja sebagai tukang sampah di Indonesia sampai anak saya pun juga dibully Indonesia biasa seperti itu dasarnya tuang sampah dan sebagainya nah kalau disini tidak ya selama kita bekerja secara halal dan kita bisa menghidupi keluarga kita ya that's it ya mereka bilang ya ibah itu itu bagus ya itu adalah kehidupan kamu ya terus kemudian tingkat kejahatan rendah ya jadi enggak setinggi Jakarta ada tapi tidak banyak kayak di Jakarta ya terus untuk sekolah anak saya enggak pusing ya jadi enggak kayak di Indonesia atau Jakarta ya wah ada uang sekolah itu uang sekolah juga udah berapa duit terus ada uang buku juga udah berapa duit terus uang apa sekolahnya sorry uang pendaftarannya juga udah 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 berapa udah mahal sekali terus belum ada uang kegiatan sebagainya bahkan uang sekolah itu ya kita bayar per bulan ya nah kalau di New Zealand itu enggak ada uang pendaftaran ya uang buku pun bukan uang buku sebenarnya kita beli sendiri ya dikasih listnya sama mereka kita akan akan apa disitu tertera juga ada toko buku rujukannya kita bisa beli dan emang kalau kita emang apa maksudnya bagi para imigran yang baru datang mungkin berat ya katakanlah dia punya perjalan belum stabil kita bisa cicil dulu ya dan bukunya bukan buku tebal-tebal kayak di Indonesia buku apa buku IPA buku matematika buku apa sana enggak banyakan buku tulis ya dan untuk grade 5 itu kebanyakan mereka juga belajarnya di kelas secara online ya tetap ke sekolah tapi mereka di kelas belajar melalui komputer ya terus uang sekolah juga enggak terlalu mahal saya kurang saya gak lupa ya berapa itu cuma berapa atau ratus dolar dan itu setahun ya dan kita bayar itu boleh ngicil ya saya katakan oke pertama kali datang wah agak berat nih karena pekerjaannya belum stabil nah itu boleh cicil ya itu nah minusnya jauh dari orang tua jadi kalau hari-hari besar ya hari raya entah lebaran kalau saya natal ya natal itu ya sepi ya biasanya kumpul dengan keluarga itu sepi terus apa makanan waduh makanan Indonesia tuh tiada duanya ya dan gampang ya kita lapar malam-malam tinggal buka pintu rumah keluar wah udah makanan warung bertebaran ya dan jalan tuh gak jauh bahkan sering lewat kan makanan itu ya entah mittek-tek entah martabak ya entah bakso ya seperti itu bahkan sampai malam ya warung-warung itu bisa sampai 24 jam sampai subuh nah kalau New Zealand terutama kalau di daerah apa di daerah apanya kalau saya bilang daerah pinggirannya itu jam 10 udah banyak yang tutup ya nah kayak saya saya kerja tuh shift malam ya jam 10 wah karena saya sering lapar nah tapi untungnya saya di kota ya nah kalau di kota masih ada lah beberapa rumah kan yang buka sampai tengah malam bahkan masih ada yang 24 jam tapi ya gak jauh dari burger atau McDonald's ya seperti itu terus ya untuk apa makan untuk ya masih terlasuk makan juga bumbu makanan itu agak susah ya terutama untuk nyari bumbu Indonesia itu gak semua toko jual dan gak semua bumbu ada kalaupun dapet itu harganya agak mahal ya dan susahnya begini kalau di Indonesia kita bisa bilang oh kita mau masak ini hari ini tinggal ke pasar beli bahan-bahannya nah kalau ke New Zealand itu gak bisa ya New Zealand juga gak ada pasarnya bukan pasar tradisional ya jadi pasar yang modal kayak supermarket kayak Carrefour kayak Hypermart atau Giant nah kita harus ke supermarket dulu lihat ada bahan apa baru kita bisa bilang kita mau masak apa ya ini pengalaman saya ya saya baru udah pertama kali sampai di New Zealand nah semingguan gitu ya saya mau masak mau makan sayur asam yaudah kita ke supermarket beli bahan-bahannya ternyata banyak bahan yang ada ya salah satunya adalah apa kacang panjang ya karena lagi musim dingin wah yaudah akhirnya ya bikin sayur asam ala kadarnya gitu karena banyak bahan-bahan yang gak ada nah seperti itu ya terus untuk transportasi transportasi umum ya ketengahuan umum secara teknik sudah baik cuma memang gak seperti Indonesia ya nah Indonesia itu kan cuma apa apa gini sorry di Indonesia itu kan gak ada sistem kayak Indonesia sistem kejar setoran ya makanya gak pengguna gak ugal-ugalan nah cuma kita gak bisa bilang kayak di Indonesia bang bang kiri bang kiri bang nah dia akan berhenti dimana aja kita itu dia akan berhenti sana enggak sana ada tempat pemberhentiannya apa tempat pemberhentiannya jadi selama belum sampai ke sana habis itu gak akan boleh berhenti ya dan sering telap ya jadi ketika kita ke bus stop ya tempat pemberhentian bis itu itu bisa sebenarnya itu ada time schedule-nya ada disitu ditunjukkan timetable-nya jadi katakan bis nomor sekian akan datang katakan jam 11 ya nah itu sering telap entah jam 11 lalu 5 jam 11 lalu 10 baru datang apalagi kalau udaranya jelek hujan angin waktu telapnya udah udah bener-bener telap sekali ya dan gak semua pemberhentian bis itu dekat dengan tempat tujuan kita ya ini kayak pengalaman saya juga saya diundang teman saya waktu itu naik bis sampai turun di tempat pemberhentian bis dekat rumah dekat rumahnya dan saya masih harus jalan lagi ke rumahnya selama 19 menit wah pegal juga ya apalagi Auckland itu ada beberapa daerah yang naik turun berbukit-bukit cuma di lain pihak ya sehat ya karena cuacanya baik terus sehat kita sering jalan ya seperti itu nah terus kehidupan di New Zealand ini datar ya maksudnya gak seperti Jakarta ya di daerah pinggiran itu udah jam 6 udah sepi sekali nah daerah kota mungkin jam 8 jam 10 baru sepi ya nah cuma yang dateng kemari mungkin bisa kaget kali biasanya kan jam 10 masih ada yang nongkrong entah di depan gang lah entah di depan rumah entah di warung ya mereka nongkrong sampai malam bahkan bahkan karena sampai subuh gitu ya itu masih banyak nah disini gak ada ya terus mal disini gak banyak ya kayak daerah city itu apa mal gak ada jadi kalau mau ke mal kita harus ke daerah pinggiran dan malnya juga gak gede gak kayak di Jakarta di Indonesia gede-gede malnya jam 6 udah tutup jam 6 sore ya atau temen saya nanya dan sana ada outlet gak wah gak ada ya sini gak ada kayak Jakarta ya gak ada outlet gitu ya dan orang di New Zealand itu karena kenapa? karena orang di New Zealand itu bukan orang yang konsumtif mereka kalau beli barang kebanyakan beli barang second ya baju pun second ya nah mereka itu apa istilahnya begini kalau saya bisa dapat barang yang kualitasnya sama atau gak yang gak terlalu beda jauh dengan 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 barang yang apa bermerek ya mendingan saya pilih barang barang yang yang gak bermerek karena saya cuma saya gak pake mereknya saya pake barangnya itu mereka ya mereka yang katakan jadi kebanyakan sih mereka ya spesial second baju apa mungkin cuma underwear ya mereka gak second underwear terus sama balek elektronik ya kayak top HP gitu mereka gak berani ya karena mungkin takut rusak seperti itu nah terus ada yang ngomong ke saya juga wah Den lu kerja celandia baru enak dong kaya dong banyak duitnya kalau di kursin ke rupiah memang ya apalagi kalau di selanjutnya kita kerja itu dihitung per jam jadi kita bisa prediksi kita bisa hitung dapetnya berapa jadi katakan begini misalnya gaji saya sejam 16 dolar ya terus saya kerja sehari 8 jam selama 5 minggu eh 5 hari sorry 5 minggu lagi 5 hari ya nah kita bisa hitung nah 5 kali berapa 8 40 40 kali 6 itu udah berapa ya gitu nah udah gitu ntar itu terus juga nanti dipotong pajak ada pajaknya 15-20% ya dan itu juga kita bisa prediksi kalau kita mau misalnya beli sesuatu atau misalnya saya mau pulang dulu nih ke Indonesia biaya tiket katakan 1000 dolar nah dengan gaji saya yang 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 saya terima berapa saya harus saya saving dan berapa lama saya untuk bisa bisa beli tiket ya jadi begitu kita bisa-bisa prediksi tapi ya tapi saya katakan kehidupan di Selandi Baru itu juga nggak murah terutama di kota Auckland terutama sekali untuk akomodasi nggak murah ya nah kalau kita nggak bisa jaga-jaga keuangan bablas ya tekek kita malah akhirnya gitu nggak dapat apa-apa ya nah terus untuk apa rekan-rekan yang memang berniat ke Selandia Baru untuk bekerja atau untuk nantinya untuk ngambil PR atau untuk studi saran saya untuk memantau terus perkembangan regulasi imigrasi di Selandia Baru ya karena regulasi imigrasi Selandia Baru sering berubah ya contoh ini saya bagikan lagi pengalaman saya pertengahan tahun 2012 saya berencana ke Selandia Baru saya memang menggunakan jasa agensi saya ketemu dengan agensinya saya apa konsultasi ngobrol-ngobrol oke nah 2012 akhir saya persiapkan semua data-datanya semua yang diperlukan aplikasi saya nah Februari 2013 saya masukkan aplikasi saat itu regulasinya adalah kalau saya ngambil kuliah level 7 saya bawa keluarga istri saya dapat working visa jadi selama setahun jadi bisa-bisa bekerja dan anak saya dapat student visa selama setahun jadi bisa sekolah oke masukkan aplikasi sebulan kemudian berubah ya jadi anak dan istri saya hanya dapat visitors visa atau visa berkunjung selama setahun jadi istri saya gak boleh kerja dan anak saya gak boleh sekolah selama setahun wah kita kaget ya kami kaget waktu itu tapi mau dibilang apa aplikasi udah masuk kita gak bisa tarik lagi ya jadi mau kamu ya jalan terus nah saran saya untuk rekan-rekan pantau terus regulasinya itu bisa dilihat di New Zealand Immigration itu bisa rekan-rekan bisa cari di Google atau bisa juga rekan-rekan menggunakan jasa agency cuma saran saya carilah agency yang kredibilitasnya apa sudah dipercaya karena banyak orang Indonesia datang kemari mengurangi jasa agency ya saya gak bilang agency-nya gak bagus enggak cuma banyak dari mereka yang asal-asalam jadi ada beberapa yang saya dengar wah mereka diberi persiapan cuma sebulan untuk ini untuk ini untuk itu wah itu kalah kabut ya itu kalah kabut nah itu aja saat ini dari saya lain kali kalau ada kesempatan saya akan bagikan pengalaman saya yang lain oke sampai nanti bye-bye bye